selamat pagi bapak ibu saudara-saudara senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara sekalian dalam rehat kerenungan harian toraya edisi jumat 23 september 2022 sebelum kita memulai kegitan-kegitan di pagi hari ini mari kita melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidupkan engkau telah melindungi menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini kami akan memulai kegiatan aktivitas pelayanan kami Tuhan tapi sebelumnya kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua yang akan belajar firman Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu berkati semua jemaatmu yang akan mendengarkan ampuni semua sel dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara jemaat Tuhan pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 Efesus 2 ayat 1 sampai 10 semuanya adalah kasih karunia kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang ruhaka sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar dan dirimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpa-limpa sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi memberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup dalamnya amin bapak ibu saudara jemaah Tuhan judul perenungan kita hari ini lukisan kehidupan lukisan kehidupan ada ungkapan yang mengatakan hidup seseorang itu seperti kertas ketika baru lahir masih polos belum ada curetan seiring pelayanan waktu akan semakin banyak curetan gambar yang akan berada di atas kertas itu apakah dia akan menjadi gambar yang indah atau menjadi gambar yang tidak jelas dan buruk sangat bergantung pada gurisan-gurisan tinta di atas kertas tersebut bapak ibu jemaah Tuhan sebagai orang beriman kita diajak untuk menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan mengapa? karena kita begitu dikasih Allah dalam Yesus Kristus kalau Allah saja melihat hidup kita begitu berharga masakan kita tidak bisa menghargai hidup kita sendiri dan ini sangat bergantung pada apa yang mau kita lukis di lembaran kehidupan kita Allah yang kait dengan rahmat dan kasih telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus bahkan telah menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan dia di surga karena itu lukisan kehidupan kita adalah lukisan tentang orang yang sudah diselamatkan tentang iman kepada Allah dalam Kristus lukisan kehidupan kita yang lama yang dikuasai oleh kegelapan telah dibersihkan dengan darahnya apakah ibu jemaah Tuhan kita tidak lagi berada di bawah kutub dosa melainkan tidak berada di dalam kasih karunia Allah yang perlu kita lakukan adalah merawat iman kita yang membiarkan lembar-lembar kehidupan kita dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan sehingga kita dapat menjadikan seluruh kehidupan sebagai suatu saksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita semua amin bapak ibu jemaah Tuhan mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menebus dosa kami terima kasih rohul kudus yang kau sudah menghayukan kebenaran kepada kami semua terima kasih Tuhan penyertaanmu kembali kami rasakan dalam kami belajar firmanmu hari ini firmanmu hari ini mengajar kami Tuhan agar kami merawat iman kami dan membiarkan lembar-lembar kehidupan kami dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang percaya kiranya firmanmu ini Tuhan betul-betul boleh kami pahami kami mengerti dan kami aplikasikan dalam hidup kami hari ini pas hari bapak dalam surga kami akan segera memulai kegiatan aktivitas kami pelayanan kami hari ini Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kerumnya Tuhan kami berdoa untuk kami semua yang akan bekerja aku berkati kami semua dimanapun kami bekerja Tuhan agar kami semua boleh mengerjakan seluruh tugas tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab dan dimana Tuhan tempatkan kami kami memuji dan memulai kenama Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa sekolah masa pendidikan masa kuliah Tuhan aku berkati mereka semua dalam mereka melaksanakan proses belajar agar mereka semua Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas menjadi anak Tuhan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan aku di dalam surga kami berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan dan kau senantiasa menguatkan iman percaya mereka kami berdoa untuk saudara-saudara kami orang tua kami anak-anak kami yang mengalami sakit penyakit kau sembuhkan mereka Tuhan melalui obat-obatan melalui makan minuman melalui kasih sayang keluarga kami berdoa untuk bawa pendidikan sekeluarga majlis gereja dan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan aku berkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka berdoa untuk memerintah kami Tuhan kau berkati memerintah kami agar boleh memerintah kami dengan penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan apabila dalam surga hidup kami hari ini dan selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Bapak Ibu Nyamat Tuhan demikian renungan kita hari ini semoga firman Tuhan senantiasa menjadi terang bagi kehidupan kita selamat pagi shalom selamat pagi